Hari ini gue akan naikin level gue ke level 700 untuk pergi ke second C di Blocks Road Yes, akhirnya kita akan pergi ke second C Dan kalau kalian lihat duit gue sisa 130 ribu Itu karena gue beli buah ini cuy, buah Buddha Dan sekarang gue udah bisa berubah menjadi titan kuning What the heck kuning? Oke, gila Oke, kita akan balik ke ukuran normal dulu Dan waktunya kita quest Gue akan beli kapal Dan ke pulau selanjutnya Pulau apa sih? Oh, kita ke Fontaine City ya terakhir ya bener Kita akan leveling disana sampai level 700 Dan ke second C Akhirnya kita ke second C Akhirnya kita ke second C Ini dia, kita sampai di Fontaine City Akan ambil quest Galley Captain Dimana mereka? Gue gak tau musuhnya dimana ya Seperti ini Galley Captain Oh iya ini dia coy Gue akan coba pake jurus gue Buddha Berubah Wow Impact Boom Gila Mantap cuy Jadi gede banget gue Impact Boom Wih, Mastery naik Sampai Mastery 38 Oh iya, kalau pake haki Gimana jadi ya? Coba kita pake haki Wah, itu musuhnya gak cuy Ibaran gue Impact Wih deh Gue akan naikin Mastery-nya dulu Sampai Aduh, Mastery 200 Ya, banyak juga ya Mastery 200 Gue akan naikin Mastery gue Sampai Mastery 200 Terus sebelum menggunakan dark bat ya Wah, electric floor gue jadi luas banget coy Gila Wah, gila Lempa coy Stop Boom Impact Waduh, waduh Belum pernah mati Aduh, karat gue coy Impact Boom Oke, Mastery level 63 Butuh 40 Mastery lagi buat skill ketiga Oke Oke, quest-nya selesai Gue ambil quest-nya lagi dulu Jauh juga ya ambil quest-nya ya Terus kesini ya Ini serangan gue jadi cow banget coy Gila Karena badan gue gede ya Jadi dari sini ke sana pun Kena dong pukulannya Gila Eh, kok jadi kecil? Salah, salah, salah pencet Jadi gede Impact Wah Susah Masih baru punya satu jurus doang coy Wah Electric floor-nya Electric storm Ini bisa bikin daripada ini gak ya? Boom Oke, dikit lagi kita buka skill ketiga ya Gue disini Kena dong serangannya Apalagi kalau gue pake dark blade ya Bersama gue pake dark blade Gue harus naikin Mastery Buddha Waduh, sampai 200 Baru gue boleh pake dark blade Oke, udah 90 Dikit lagi coy 10 lagi Boom Mastery level 100 New skill available Ini dia saatnya Oke Sekarang kita coba jurus ketiganya Buddha lip Wah Apa tuh? Yang menjatuhkan perut gitu Coba lagi Buddha lip What? Kayak menjatuhkan perut gitu Oh cek banget Atau mungkin nih jurus yang ini bisa diarahin Coba ya Buddha lip Wah iya dong Bisa diarahin Tapi langsung lompat gitu ya Gak bisa ngecharge Oke Coba lagi Wah Lompatnya pake perut Gila Eh kalau gitu gue sekarang tinggal naikin Mastery Buddha gue Sampai 200 dan bukain skill yang terakhir Lepon 677 New quest available Bisa lawan siapa lagi kita? Kita udah bisa lawan cyber Cuy Bossnya ada di mana dia? Apakah dia ada di atas ini? No Ini cuma konten Tapi gue jadi penasaran di atas itu ada apa? Tapi gue gak bisa naik Gimana caranya gue naik? Mungkin gue ada sepakai ini Wah 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 Sampai cuy Gue kira gak akan sampai Untung ada dart Tapi gak apa-apa disini cuy Gue ada chest doang Terus cyborgnya dimana dong? Mungkin belum mau nge-spawn kali ya Belum nge-spawn juga cuy Yaudah deh nanti aja Kita lanjut quest yang ini Lagi aja Gali Captain Btw Budahnya udah 149 Tinggal 51 Mastery lagi sampai Skill yang terakhir Kayaknya nih Naikin Mastery-nya bakal lama banget deh Sampai 200 Gue udah mau level 700 Tapi Mastery Budah gue masih 160 cuy Aduh Ini dong Gue mau cobain dark bed gue nih Gue bisa aja sih pake sekarang Gue naikin Mastery ini gue dulu Budah dulu Wait Gue bisa nyerang mereka Tanpa kena serang Jauh banget serangan gue Oke 30 Mastery lagi 199 Satu lagi cuy Ayo Tanggung Boom Let's go New skill available Udah Explosion Kita liat skillnya kayak gimana Ini dia Kita liat Explosion Wah Meledak cuy Keren 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 Gila Oke Udah Gitu doang Bosnya udah nge-spawn belum ya Cyborg Apakah udah nge-spawn Udah cuy Itu dia cyborg Hoi Ini kau Oke Menyalain insting Ya Apa kau Bisa nyerang kau Eh apa itu kentut Mereka kentut Dia pengguna buah kentut kah Dipake ketapel ternyata cuy Budah explosion 3000 Dibikin cuy Budah lift Impact Upp anhu Kena kocak Storm Electric tackle Electric floor Wuh Sudah kentut Kentut lagi deh coy Kok bisa kentut ya Eh salah Melahir kecil Kocak Kok jadi kecil Nah Budah explosion Oh Yaelah Dia kata sana dong Mana dia Itu dia Itu sekarat coy Dia juga sekarat Oh no Budah lift Dikai Come on Explosion Let's go Oke Mystery Budah gue udah Level 200 Dan gue udah kebuka Semua skillnya Tapi Bukan itu yang gue mau Gue akan Revenge stat gue Dan gue akan Naikin Ke sword Karena gue akan Pake dark blade Gue ini yang gue tunggu-tunggu Sekarang Kita coba Branding Pake dark blade Sekarang gue Nyarang dari sini aja Mereka kena Kena semua coy Wah sakit buat Tebeknya Ini gue gak pake skill Muslinya udah rata duluan Gila Apalagi Pakai skill Coba 1000 slice Wuh Dark air slice Wah udah Ini OP banget coy Gila Gak ada 1 menit Questnya selesai Gila Emang dark blade Dan buah buddha ya Kalau disatuin Buset dah Asal Semuanya Kena kayak gini Gue gak tau ngapain Tapi musuhnya Mati semua coy What Buset dah Tuh kan Kayak gitu doang Udah Enak banget Brandingnya Oke Kalau kayak gini Gue akan Sampai level 700 Dengan Sangat cepat Dan mudah ya Ini kalau gue pake Dark blade Tadi tadi Ini cuma 5 menit doang nih Saking cepetnya Grinding kayak begini Astaga gue Salah ambil quest lagi coy Kok lawan ini lagi Pirate lagi 698 Oke 2 level lagi coy Bossnya udah gak spawn Belum ya Waudah gue bisa lawan boss nih Ya belum mau spawn coy Oke Ini dia bossnya Gue akan lawan Cyborg Aduh Kenapa ada orang Buset dah Yah Gak jadi Jadi coy Bossnya pas sudah mati Bossnya selesai juga sih Hahaha Langsung level 702 Gila Oke Itu artinya Sekarang kita bisa Ke Second C Kenapa cara ke Second C Sekarang Sekarang gue gak harus Ngapain What Gue gak tau Aduh 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 Congratulations For reaching level 700 Ready to go to the next world Oh Gue harus Ke prison Ngomong sama detektif Oke Berarti Gue harus ke pulau penjara lagi Pulaunya sebelah mana ya Oh itu Kanan tuh Itu penjara tuh Fix tuh kelihatan Gue akan kesana Oke Sudah sampai Ini dia Military Detektif Halo pak Kita harus nangkep Don Swan Siapa itu Don Swan Ice Admiral di Frozen Village Oke Gue harus ke Frozen Village Apakah itu Frozen Village Iya coy Oke Kita sampai ke Frozen Village Dan Gue dikasih kunci tadi Ini kunci buat kemana ya Apakah ke salah satu Rumah ini Tapi udah kebuka semua Gak ada yang Kekunci What Atau mungkin Di ruangan rahasia disini Gue inget ada pintu soalnya Nah ini Nah di dalam tempat ini Ada pintu disini Apakah gue bisa Buka pintu ini Oh bisa coy Oh itu dia Ice Admiral Wah Oke Boss level 700 Iya Gue berubah Ini kau Kok gak bisa Gue harus Nyalain haki gue dulu Oke Nah Baru bisa Oke baru bisa Buset dah Harus pake haki coy Kalo gak bisa Kalo gak pake haki Gak bisa ya Ini kau Dark Age Slice Aduh gue peku Gak takut gue Gue udah gede sekarang Sini 1000 Slice Let's go Talk to the detective Iya kita Mencari Swan What Katanya bukan dia yang Nyelamatin Swan Terus siapa Magma Admiral Kenapa jadi magma Admiral Oh ternyata yang nyelamatin Swan itu Magma Admiral Dia bikin perjanjian Sama Dragon Emperor Oke Kalo gue mau Membawa keadaan Dan mengalahkan Swan Gue harus pergi ke Second Sea Dan mencarinya Dia sedang bersembunyi Disana ya Oke Gue harus Ngomong sama detektif lagi Gue harus Kasih tau kebenarannya Aduh gue Ngemuat woy Keluar Bentar Jadi kecil dulu Oke Gue harus kasih tau Detektifnya Tentang kebenaran ini Ternyata Ace Admiral Tidak bersalah ya Oke kita sampai Detektif Ace Admiral Tidak bersalah Iya Swan di Second Sea Oke Gue harus kembali Ke Middletown lagi Middletown Middletown tuh yang mana ya Gue harus ngomong Sama seorang kapten Di Middletown Untuk pergi ke Second Sea Apakah ini Eh Ini mah pulau Pertama pirate ya Oh iya Pirate starter Berarti Middletown Harusnya sebelah situ ya Depan kita persis Oke Kita udah sampai di Middletown Sekarang gue harus ngomong sama Seorang kapten Gimana nih Kapten Dimana kapten Experience Kapten Ini kah Kapten bajak laut Hah Dia bisa bawa gue ke Second Sea Yes Teleporting Akhirnya Kita sampai Di Second Sea Oh my god Gede banget ini kotanya Wow Akhirnya Kita bisa mulai Perjalanan kita di Second Sea So Kalau kalian suka dengan Blogs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax